Punya pemimpin yang penuh integritas, yang punya karakter ilahi, is a great blessing. Setiap kesempatan dipakai untuk memperlengkapi, encourage, dan equip pemimpin-pemimpin berikutnya. Kalau saudara bisa punya pemimpin yang ilahi seperti ini, that's a great day. Itu hari-hari yang sulit dilupakan. Yosua 10 saya berjudul, Tidak pernah ada hari-hari seperti itu. Jadi ini statement di ayat 14 sebagai ayat kuncinya. Yosua mengingatkan kembali para pemimpin muda, Kamu masih ingat hari-hari yang luar biasa itu. Kalau itu pernah terjadi, dia bisa terjadi lagi. So long for that, expect that, hope for that. Harapkanlah itu. Ada dua ayat di pasal 10 yang berkata bahwa Tuhan berperang untuk orang Israel. Kita sering lihat ini diucapkan di mimbar, Tuhan perang ganti kita, Tuhan perang bersama kita. Ini pertempuran milik Tuhan dan segala macam. Dan banyak orang saya ketemu, orang Kristen yang berpikir, Tuhan perang ganti kita, jadi kita enak-enak minum kopi di rumah, Tuhan yang perang. Perang kita mungkin bukan perang kayak Israel, Perang kita adalah mungkin peperangan rohani dengan setan, Ada problem di perusahaan, ada masalah di keluarga, Ada problem keuangan, ada penyakit, ada macam-macam. Itu semua peperangan buat kita. Bahwa berperang bersama Tuhan, dikatakan di ayat 14 dan ayat 42, Itu artinya kita berperang bersama Tuhan, bukan nonton Tuhan berperang. Tidak ada konteksnya di Alkitab, Di mana orang diminta nonton, sekedar nonton, nganggur. Bahkan jamannya orang Israel bertempur dengan bangsa-bangsa lain pun, Walaupun Tuhan yang memporak-porandakan musuh, Tapi mereka tetap berbaris menuju ke peperangan. Jadi, poin pertama yang saya mau bahas adalah, Tuhan berperang ganti kita itu apa maknanya? Karena ada dua ayat disitu yang membahas hal ini. Kalau kita lihat, caranya Tuhan berperang bersama kita ini beda-beda. Waktu di bab 6, di pasal 6, Mengalahkan Jericho, Cara Tuhan berperang bersama kita, Atau berperang untuk kita adalah, Dia singkirkan penghalangnya. Misi kita apa? Menyelamatkan Rahab. Rahab itu siapa? Nenek moyangnya Daud, Nenek moyangnya Tuhan Yesus. Jericho harus di bumi hanguskan, Tapi Rahab harus diselamatkan. Yang menghalangi kita untuk sukses apa? Tembok Jericho. Tuhan tampil menghancurkan tembok Jericho. Merobohkan penghalang itu. Dalam kehidupan, Kadang-kadang kita menghadapi, Ada penghalang untuk kita sukses. Yang menghalangi kita untuk berhasil. Berbuah dan segala macam. Nah Tuhan berperang ganti kita, Bisa kasusnya seperti Jericho. Dia robohkan penghalangnya, Supaya kita bisa masuk dan menyelesaikan tugas kita. Yang kedua, Di pasal 8, Waktu mengalahkan A, Tuhan berperang bagi kita, Untuk kita, Dengan cara gimana? Dia berikan pada Joshua, Battle plan. Rencana untuk menang. Dia berikan strategi secara detail. Dipancing keluar, Kemudian pasukan yang sembunyi, Bakar kotanya, Kemudian yang lari balik, Sehingga orang A dikalahkan oleh karena, Asumsinya sendiri. Jadi Tuhan berperang ganti kita, Dengan memberikan strategi, Bisa juga. Kemungkinan ketiga, Tuhan ikut campur langsung, Dia kirimkan batu dari langit. Seperti pasal 10 ini. Selesai batu, Joshua minta tambahan waktu, Diberi tambahan waktu. Jadi, Tidak selalu harus sama, Cara Tuhan berperang bersama kita. Di Jericho beda, Di Aik beda, Di Gibeon berbeda, Di tengah orang-orang Amori, Juga berbeda. Dan ada banyak hal lain lagi, Jangan nutup pintu untuk hidup. Karena, Cara Tuhan berperang bersama kita, Bisa macam-macam, Dalam menghadapi persoalan hidup ini. Nah, Yang kedua, Kita mau belajar dari, Kegagalan para pemimpin orang Amori. Kenapa mereka kok bisa gagal? Kenapa mereka kok bisa kalah? Jadi yang pertama, Yang bisa menghancurkan, Yang paling bisa menghancurkan, Pelayanan, Keluarga, Organisasi, Gereja, Perusahaan adalah, Disunity. Kalau kita mau belajar dari pengalaman orang Amori, Mereka hancur, Mereka habis semua, Tidak ada sisanya, Karena dimulai dengan, Disunity. Yang kedua, Fear. Begitu, Di ayat yang kedua, Pasal 10, Begitu mereka tahu, Bahwa Gibeon pindah pihak, Ya, Berpihak kepada Israel, Maka mereka takut sekali, Karena semua rahasianya, Gibeon tahu. Ya, Akibatnya, Takut dan kuatir itu, Pintu gerbang menuju ke kalahan. Yang ketiga, Unprepared. Joshua dan orang-orangnya, Semua pasukannya, Langsung malam-malam, Dia berjalan menuju ke Gibeon, Tagih-pagi, Dia kejutkan, Dengan serangan mendadak, Sehingga, Semua musuhnya, Lima kerajaan, Kocar-kacir semua. Unprepared. Ya, Tidak siap. Tuhan berkata, Kita harus, Nanti-Nanti siap, Kapan saja Tuhan datang. Kita hidup, Seolah-olah Tuhan, Ini hari terakhir saya, Tapi kita plan, Seolah-olah, Tuhan akan datang, Seribu tahun lagi. Tapi kita harus prepare. Dan yang keempat, Mereka kalah, Karena mereka tidak ada, Di pihaknya Tuhan. Kita perlu belajar, Jangan sampai, Kita ngalami kekalahan, Karena, Faktor-faktor, Yang membuat Amori kalah. Ada empat hal, Hari di Yosua, Pasal 10 ayat 14, Adalah hari istimewa, Buat Yosua, Buat orang Israel. Apa saja, Yang membuat hari itu istimewa. Yang pertama, Karena mereka, Berperang di bawah, Kepemimpinan, Seorang pemimpin yang luar biasa. Mereka menyaksikan, Yosua ini, Orang pemimpin yang integritasnya tinggi. Apa yang dia, Mungkin dia genapkan janjinya. Dia janji, Akan melindungi orang Gebion, Dia lindungi orang Gebion. Ini pemimpin yang penuh integritas. Saya tidak tahu, Sudah pernah tidak dipimpin oleh orang, Yang penuh integritas. Yang omongannya bisa dipegang, Yang memegang, Apa, Value-value kerajaan Allah. That's great. Karena great leaders, Always attract other great leaders. Dulu, Saya pernah punya satu supervisor, Punya bos satu di, Organisasi yang, Recruit saya, Kemudian, Dia kemudian, Pindah ke organisasi lain. Karena apa? Karena dia lihat, There is a leader, Yang dia respect, Karena integritasnya, Karena nilai-nilainya, Dia ingin belajar. Jadi, Buat orang Israel, Buat kita semua, Kalau bisa dipimpin, Perang dipimpin oleh general, Seperti Joshua, Itu satu kebanggaan tersendiri. Satu privilege yang luar biasa. Joshua siapa? Joshua itu most reliable friend. Bisa diandalkan, Kita bisa depend pada dia. Orang yang dapat diandalkan, Teman yang setia. Jadi, Hari itu istimewa, Karena melihat pemimpin yang seperti ini. Yang ketiga, Dia constant conversation dengan Tuhan. Dikatakan, Pada saat Tuhan menyerahkan orang Amori, Kepada orang Israel, Dia ngomong-ngomong sama Tuhan. Nah, Banyak menurut saya, Orang bacanya agak keliru. Dikatakan, Dia ngomong sama Tuhan, Terus kemudian dia, Bilang kepada matahari, Supaya berhenti. Bukan matahari, Bukan Tuhan. Matahari itu buatan Tuhan. Jadi, Dia ngomong-ngomong sama Tuhan dulu, Keakrapan, Conversation dengan Tuhan. Kemudian, Dia berkata kepada matahari, Dan Tuhan confirm perkataannya. Jadi, Itu dua kalimat yang berbeda. Yang keempat, Dia gunakan semua kesempatan, Untuk membangun pemimpin berikutnya. Di ayat 24, Setelah lima raja Amori dikeluarkan dari gua, Dia panggil semua pimpinan-pimpinan pasukan. Disuruh mendekat. Kemudian, Taruh kakekmu di atas lehernya. Kemudian, Dia berikan nubuat. Setiap kesempatan, Dipakai untuk memperlengkapi, Encourage, Dan equip, Pemimpin-pemimpin berikutnya. Nah, Kadang kita hidup dipimpin oleh pemimpin yang baik, Seperti Joshua. Kadang-kadang dipimpin oleh pemimpin yang, Jelek, Yang tidak bertanggung jawab. Ya, Tidak ada integritasnya. Punya pemimpin yang penuh integritas, Yang punya karakter ilahi, Is a great blessing. Kalau saudara bisa, Dipimpin jalan hidup ini, Di kantor, Di kerjaan, Di rumah, Dimanapun, Punya pemimpin yang ilahi seperti ini, That's a great day. Itu hari-hari yang sulit dilupakan. There has not been a day like that. Tidak ada hari seperti itu. Dalam hal apa? Dalam hal saya belajar, Dan bertumbuh dengan efektif. Kalau sudah perhatikan, Ayat 28 sampai 39, Setelah, Orang-orang yang di luar tembok, Dihabisi semua, Satu persatu kota, Didatangi, Oleh, Yosua dan pasukannya. Kalau sudah perhatikan, Tiap kali, Dia mengalahkan satu kota, Kemudian dia berkata, Rajanya dan kota itu, Diperlakukan seperti, Yeriko yang pertama, Dikatakannya. Jadi tiap kali dia, Mengalahkan satu kota, Dia belajar, Untuk lebih baik, Dia terapkan di kota berikutnya. Dari Lipna ke Eglon, Eglon ke Lakis, Dia ambil dari pelajaran dari kota sebelumnya, Ke sekarang. Jadi, Pembelajar, Sambil bekerja, Sambil perang, Sambil belajar terus. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua, Punya courage. Biasanya kalau orang sedang belajar, Tidak berani menerapkan, Sebelum terbukti, Betul. Tapi Yosua dan pasukannya, Terapkan. Belajar dari satu kota, Terapkan di kota berikutnya. Belajar, Terapkan. Belajar, Terapkan, Perbaiki. Terapkan lagi, Perbaiki lagi. Apply. Action. Tidak hanya di kepala. Dan yang ketiga, Discernment. Pada akhirnya, Waktu dia di kota Debir, Dia tidak lagi ngurutkan, Di kota sebelumnya, Tapi dia ambil dari, Dari Lipna lagi. Jadi dia lihat konteksnya, Seperti apa, Tidak harus, Dijadikan rutin, Bahwa kita ambil dari, Pelajaran sebelumnya. Tapi dia lihat konteksnya, Yang diperlukan seperti apa. Dia ambil dari, Pelajaran-pelajaran yang, Pernah dia kerjakan sebelumnya. Jadi, Orang Israel diingatkan, Yosua, Kamu ingat gak, Masa-masa itu? Ya. Waktu itu kita belajar, Terus kita perang, Kita naklukkan satu kota, Kita belajar, Setelah kita belajar, Kita terapkan ke kota berikutnya, Kita belajar lagi, Terapkan kota berikutnya, Kita bertumbuh begitu cepat. Tidak ada lagi hari-hari, Seperti itu, Yang kita alami. There has not been a day like that. Dimana kita bertumbuh, Demikian cepat, Demikian pesat. Yang ketiga, There has not been a day like that. Dalam hal apa? Dalam hal, Tuhan meneguhkan perkataan manusia, When God, He did the voice of man. Di ayat 14. Pada waktu itu, Orang Israel menyaksikan, Bagaimana Tuhan memuliakan, Meneguhkan, Yosua, His trusted servant, Di tengah semua orang-orang yang dipimpinnya. Diingatkan, Luar biasa, Batu turun dari langit, Matahari, Harinya diperpanjang, Dan segala macam. The Lord fought for Israel, Di ayat 14 juga, Mereka merasakan bahwa, Berperang bersama Tuhan, Side by side, It's a privilege. Banyak orang tidak mau perang, Tuhan suruh perang, Tapi orang Israel berkata, Waduh, Kesempatan emas bisa berperang bersama Tuhan. Menyaksikan tangan Tuhan, Tapi Tuhan tidak kerja sendirian. Pedang saya juga ikut main, Batu dari surga juga turun. Jadi, Tidak ada hari seperti itu. Waktu Tuhan, Affirming, Hamba-hambanya, Yang dia percayai. Yosua dan para pemimpin lain. Hari yang luar biasa, Ketika demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Matahari berhenti. Hail turun. Dikatakan, Orang Amor yang terbunuh karena, Hujan es atau hujan batu, Lebih banyak daripada yang mati karena pedang. Tuhan aktif bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak nonton, Kita juga tidak nonton. Kita perang sama-sama. Yang keempat, There has not been a day like that. Tidak ada hari seperti waktu itu. Pada saat semua kita united, Di dalam satu pasal ini, Pasal 10, Ada, Paling tidak tujuh kali, Dikatakan, And all Israel with him. And all Israel with him. And all Israel with him. Tayat 7, 29, 31, 34, 36, 38, 43. Dan semua Israel, Semua, Semua Israel, Bersama dengan dia. Ada kesatuan, United lawannya, Orang Amori yang terpecah, Tidak ada kesatuan, Orang Israel, Kesatuannya kokoh, Selama pasal 10 ini. Nothing is impossible. Kalau bersatu, Seperti kejadian, Pasal 11 ayat 6, Tuhan berkata, Mereka ini sekarang satu bahasanya, Satu pikirannya, Apapun yang mereka akan buat, Tidak ada yang mustahil. Yang berdiri antara saudara dengan, Realitas impossibility, Adalah disunity. Yang berdiri antara saudara dengan, Kemungkinan yang tidak terbatas, Adalah disunity. Jadi kalau disunity bisa diatasi, Maka saudara hidup dalam realitas yang, Tidak terbatas. Poin-poinnya di bab 10 adalah, Yosua mengingatkan kembali, Kalau kamu lewat, Di Makeda, Lihat goa, Ada tumpukan batu, Ingat, Hari yang luar biasa itu. There has never been, Any day like that. Belum pernah ada hari seperti itu. Dan sampai sekarang juga tidak ada lagi. Hari yang seperti apa? Hari waktu kita punya pemimpin yang, Karakternya luar biasa, Integritasnya tinggi. Hari seperti apa? Dimana kita belajar, Dengan efektif, Dan bertumbuh dengan efektif. Hari seperti apa? Hari waktu lihat, Tangan Tuhan dinyatakan kuasanya, Memuliakan para hamba-hamba yang dapat dipercaya. Hari seperti apa? Hari waktu kita bersatu hati, Baik itu di keluarga, Baik itu di perusahaan, Di gereja, Satu hati, Itu hari yang luar biasa. Kalau itu pernah terjadi, Dia bisa terjadi lagi. Pertanyaannya adalah, When was your Joshua 10 day? Kapan saudara ngalami hari seperti Joshua pasal 10? Hari dimana sudah punya pemimpin yang, Karakternya bagus, Dapat diandalkan, Integritasnya tinggi. Saudara merindukan untuk mengalami hari seperti itu lagi. Hari dimana sudah ikut pemimpin yang penuh integritas, Keberanian loyalitas, Bertumbuh dengan pesat, Tuhan menyatakan kuasanya, Kesatuan hati yang kuat, Dan berdampingan dengan roh kudus berperang. Hidup kita ini adalah sebuah statement. Di Joshua 9 dan 10, Hidup yang didemonstrasi, Sertikan oleh Joshua adalah, Statement tentang partnership. Jadi, Ada mesej dalam hidupnya Joshua di pasal 9 dan 10, Berkaitan dengan kemitraan, Kongsi, Partnership. Mesejenya apa? Tentang integritas, Tentang courage, Keberanian, Berani nanggung resikonya, Kalau benar, Dan loyalitas. Kalau sudah belajar, Saya sedang sejarah, Saya membaca riwayatnya Jenjiskan. Jenjiskan itu orang yang, Penguasa yang, Kalau dalam sejarah, Paling besar wilayahnya. Tidak ada orang lain yang, Mampu menguasai wilayah sebesar dia. Cuman kuncinya, Cuman dua dia. Kalau cari jenderal, Cari pasukan, Cari kapten, Dia selalu cari yang, Courage, Berani, Dan loyal. Kalau perlu yang dia rekrut, Itu jenderalnya, Raja-raja yang dia kalahkan. Tapi yang berani, Dan yang loyal. Nah, Joshua punya satu statement lagi, Yaitu integritas. Karena kita tahu, Pemimpin, Punya yang lain-lain, Tidak punya integritas, Dia tidak punya apa-apa. Saudara punya keahlian, Punya nama besar, Punya koneksi, Punya pengetahuan, Punya gelar, Punya uang, Tidak ada integritas, Tidak punya apa-apa. Kayak, Satu juta itu, Ada satunya depannya, Nolnya ada enam. Kalau satunya tidak ada, Semuanya hilang semua. Punya keberanian, Punya segala macam, Tidak ada integritas, Nol semuanya. Yang pertama, Kehidupan Joshua, Pasal 9 dan 10, Adalah statement, Untuk orang-orang yang dia pimpin. Dia bilang, Jangan sampai ada diantara kalian, Yang menjadi pemimpin yang oportunis. Diancam seperti apa, Under pressure seperti pasal 9, Nggak tepi, Lima, Nam kerajaan yang cukup kuat, Tetap tidak goyah kepada janjinya. Tidak, Bergeser kanan-kiri soal value-nya. Integritas, Omongannya bisa dipegang. Berani, Loyal, Setia. Bukan pemimpin yang oportunis. Opportunis itu apa? Asal untung. Jalan pintas. Berpihak bisa goyang, Dikompromikan nilainya, Yang penting selamat. Yang penting untung. Joshua bikin statement, Untuk semua yang orang dipimpin, Enemy kita, Adalah pemimpin yang oportunis. Jadilah pemimpin yang value-based. Nomor dua, Dia bikin statement kepada orang-orang Gibion. Begitu dia diberitahu bahwa Gibion dikepung lima raja, Malam itu juga dia berangkat dengan seluruh kekuatannya. Dikatakan semua yang dia bawa adalah pahlawan-pahlawan. Bukan orang-orang yang nganggur, Bukan orang-orang yang nggak ada kerjaan, Bukan orang-orang yang asal mau ikut, Tapi yang terbaik dia berikan kepada mitranya, Orang Gibion ini. Dia udah janji, Ikat janji seperti saudara. Maka dia bilang kepada orang Gibion, Your enemy is my enemy, And my enemy is God's enemy. Komitmennya kepada kemitraannya luar biasa. You can rely on me. Kamu nggak usah khawatir. Apa yang kamu alami, Aku ada di dalamnya juga. Musuhmu, musuhku, Musuhku, musuhnya Tuhan, Mereka nggak ada harapan untuk menang. Jadi, Dia bikin statement pertama untuk anak buahnya. Dia katakan, Yang kita butuhkan pemimpin Yang value-based, Yang berintegritas, Yang berani, Yang loyal. Yang kedua, Dia bikin statement untuk orang Gibion, Mitranya. Orang yang bekerja sama dengan dia. Dikatakan, Kalau kamu dalam bahaya, Aku dalam bahaya. Musuhmu itu musuhku. Kita di tempat yang sama. Yang ketiga, Dia bikin statement kepada dunia, Kepada musuh-musuhnya. Tidak boleh ada lagi, Orang yang berani mengancam, Atau menyakiti orang-orang yang, Tuhan percayakan kepadaku. Termasuk orang-orang Gibion. Jadi ada tiga statement yang dibuat oleh Yusua, Di pasal 9 dan pasal 10. Saudara, sebagai pemimpin, Hidupmu adalah sebuah statement. Pernyataan. Engkau punya keluarga, Mimpin keluarga, Hidupmu adalah statement buat keluargamu. Yang dibaca mereka statementnya apa? Apakah seperti Yusua, Mimpin, Yang berintegritas, Value-based, Kepada teman-teman satu tim, Mitra-mitra, Kongsi, Customer, Statement saudara apa? Mereka membacanya, Apakah saudara orang yang setia, Dapat diandalkan, Orang yang punya karakter, Pintekitas, Yang, Yang, Satu pihak dengan mereka. Atau, Saudara, Dianggap, Orang yang tricky. Statement saudara apa? Untuk orang-orang, Dalam satu tim, Dalam satu pelayanan, Dalam satu gereja. Yang ketiga, Statement kepada dunia. Saudara hidup, Orang dunia membaca hidup kita, Statementnya apa? Yang kita tulis di mata mereka. Apakah statement, Yang mengatakan, Kestiaan saudara? Saudara melindungi orang-orang, Yang dipercayakan pada saudara, Termasuk keluarga, Anak-anak dimuridkan, Orang-orang dalam pelayanan, Ditumbuhkan, Semua orang, Didekatkan pada Tuhan. Atau apa statement saudara? Jadi hidup kita, Sebagai pemimpin, Kita buat statement, Yang dibaca oleh anak kita, Oleh tim kita, Oleh jemaat, Oleh anak buah apa. And God changed his plan. Plannya, Yosua, Untuk menundukkan, Seluruh Israel, Mungkin, Satu kota, Gebion ditundukkan, Balik lagi, Yerusalem ditundukkan, Balik lagi, Saya tidak tahu plannya apa. Begitu Tuhan melihat, Bagaimana Yosua ini, Melindungi Gebion, Memegang perkataannya, Menunjukkan, Mendemonstrasikan, Nilai-nilai ilahi, Tuhan merubah, Rencananya, Sehingga apa yang tadinya, Merupakan, Dianggap kesalahan, Bisa menjadi strategi yang jitu, Untuk menang. Dia melihat integritas, Dia melihat courage, Dia melihat loyalty, Loyalitas, Yang pertama, God can transform your mistake, Into his most effective tools. Semua kita pernah salah. Asal kita tidak salah dengan setengaja, Berbuat salah terus, Tapi kita pernah salah, Yosua pernah salah, Dia dua kali salah, Tidak tanya sama Tuhan, Di pasal tujuh, Dan pasal sembilan, Tapi karena dia, Mendemonstrasikan, Statemennya tentang Allah, Itu soal integritas, Couric loyalty, Itu adalah sifat-sifat Tuhan, Maka Tuhan bisa merubah, Kesalahan itu, Ya, Kemudian waktu lima, Kerajaan menyerang, Gibion, Itu kesempatan Israel, Untuk menghabisi langsung, Semua dataran, Di bagian selatan, Kalau tidak ada, Gibion yang diserang, Mungkin akan lebih lama, Nyalah second tugas, Untuk menguasai Israel, Dengan lima kerajaan gabung, Menyerang Gibion, Itu menjadi, Strategi baru Tuhan, Untuk menghabisi, Daerah selatan, Daripada tanah perjanjian, God can transform, Your mistake, Into effective tools, We make, We all make mistake, We learn from it, Kita belajar daripadanya, Tapi kalau kita, Berpegang kepada, Nilai-nilai ilahi, Integritas, Courage, Loyalitas, Ya, Maka Tuhan akan merubah itu, Kesalahan kita menjadi, Rencana Allah yang mulia, Dua, God can transform, Your past burdens, Ya, Beban masa lalu, Ya, Karena, Mungkin Joshua bisa saja, Nyesali terus, Wah dulu, Kenapa tidak tanya Tuhan, Tertipu sama Gibion, Dan segala macam, Tapi kalau kita, Menunjukkan, Mendemonstrasikan, Karakter ilahi, Integritas, Courage, Dan loyalty, Tuhan bisa merubah, Beban masa lalu, Menjadi, Door openings, Opportunity, Untuk masa depan, Ya, Jadi yang Tuhan inginkan, Jangan nyimpang kanan, Jangan nyimpang kiri, Hidupi nilai-nilai ilahi, Maka, Beban masa lalu, Baik itu kesalahan, Atau apapun, Tidak terus, Dari penyesalan, Tapi menjadi pintu, Yang terbuka, Untuk ke depan, Yang ketiga, Dengan integritas, Dengan courage, Dengan loyalty, Tuhan bisa, Tuhan bisa, Tuhan bisa, Men transformasikan, Itu, Puncak gunung, Dalam perjalanan hidup saudara, Kalau sudah terus tinggal, Di masa lalu, Ya, Akan terus turun, Ke lembah, Tapi kalau sudah, Hidup, Pemimpin pegang, Terus, Karakter ilahi, Integritas, Courage, Dan loyalty, Maka lembah, Bisa menjadi puncak, Sehingga kemudian, Yosef, Bisa mengingatkan kembali, The best day of our lives, Was in Joshua then, Waktu-waktu, Hidup terbaik kita, Hari-hari yang paling indah, Paling efektif, Melihat kemuliaan Tuhan, Adalah Joshua 10, Itu adalah puncak gunung, Yang harusnya valley, Kalau saja, Joshua kompromi, Kalau saja, Joshua, Terus tinggal dalam, Kekelaman masa lalu, Dan tidak menghidupi nilai-nilai ilahi, Maka dia akan terus turun ke bawah, Dan namanya dilupakan, Tetapi pada ujung hidupnya, Dia bisa berkata pada orang Israel, Kalian masih ingat, Kita bikin kesalahan di pasal 9, Ya, Tapi di pasal 10, Terjadi keajaiban yang luar biasa, Itu puncak gunung dalam kehidupan kita, Kalau itu pernah terjadi, Itu bisa terjadi lagi, Kalau itu terjadi buat kita, Itu bisa terjadi buat orang-orang yang kita pimpin juga, Se定ai keajaiban yang luar biasa, Sampai jumpa di datang, Saat lonceng, Seкой Eagles Terima kasih.